Ayota Arufan merupakan komunitas di kota Pekalongan yang menjadi wadah masyarakat untuk belajar bersama tentang pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral serta bermakna ibadah kepada Allah, sehingga harus dipersiapkan dengan baik untuk terbentuknya kehidupan keluarga yang bahagia dan tentram. Dasar persiapan peranikah salah satunya persiapan ilmu pernikahan. Di kota Pekalongan terdapat sebuah komunitas sebagai wadah masyarakat untuk belajar bersama tentang pernikahan. Komunitas tersebut yakni komunitas Ayota Arufan yang mendiskusikan tentang persiapan nikah serta ilmu pernikahan dalam bangun rumah tangga. Selain itu juga ilmu parenting dan keluarga, khususnya bagi anak muda dalam merencanakan pernikahan. Mulai dari memilih calon pasangan, mendidik anak hingga menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam komunitas ini bukan hanya bagi anak muda mempersiapkan pernikahan saja, namun juga bagi yang sudah menikah bisa ikut forum karena juga membahas hal dan kewajiban suami istri serta perspektif Islam. Bagaimana kemudian Islam mengatur hal itu sehingga tercipta keluarga Samawa. Founder Ayota Arufan Pekalongan, Abdurrahman Hadianto menjelaskan, untuk sementara pemimbing dalam komunitas ini yakni Gusnif, di mana pendamping juga disesuaikan dengan tema yang diangkat. Sementara untuk anggota, hingga saat ini sudah terdapat 700 orang dengan kegiatan kajian sebulan sekali, dengan tema berganti sesuai isu yang terjadi saat ini. Komunitas ataupun forum yang memang spesifik meniskusikan tentang persiapan nikah, kemudian ilmu pernikahan, membangun rumah tangga, tentang ilmu parenting ataupun keluarga bagaimana kemudian teman-teman muda ini mempersiapkan pernikahan, memilih calon pasangannya, dan yang sudah menikah pun saya kira perlu kemudian ikut di forum kami, karena disini membahas tentang hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri dari kacamata perspektif Islam. Bagaimana kemudian Islam mengatur hak suami, bagaimana kemudian Islam mengatur hak istri dalam rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmat. Girva Febriani, Watik TV melaporkan.